Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everybody, I'm Nurlayla Izzati, Mbak Kebidanan 2020 I was born in Pekalongan, 24th of May 1999 I like to travel some tourism places and read some books I believe that this life will be beautiful if we can share kindness and happiness to others Raden Ajeng Kartini Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan perempuan inspiratif yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak perempuan pada masa terpuruknya perempuan Indonesia Dengan keterbatasan ruang dan waktu pada masa itu Beliau terus berusaha memperjuangkan emansipasi wanita Dengan berbekal ilmu yang didapatkannya dari siapapun dan dimanapun ia berada Keperhasilan dan kejayaan perempuan Indonesia masa kini Tak luput dari perjuangan ibu kita Raden Ajeng Kartini Sifat Raden Ajeng Kartini adalah refleksi bagi diri saya Dimana saya sebagai seorang perempuan haruslah mempunyai karakter yang gigih Pantang menyerah Tidak takut akan kegagalan Serta selalu belajar dari siapapun Kapanpun Dan dimanapun Prestasi yang pernah saya raih adalah Saya pernah menjadi juara satu dalam Lomba Cerdas Cermat Kesehatan Reproduksi pada tahun 2013 Dan pada tahun yang sama pula Saya mendapat juara tiga Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja tingkat Kota Pekalongan Motivasi saya adalah mengikuti pemilihan Mbak Poltekes Kemenkes Marang tahun 2020 Dengan tema Inspiring the World Through Challenged Indonesian Youth at Industrial Revolution 4.0 adalah Untuk mengasah potensi diri agar menjadi generasi unggul yang siap berkompetisi Berwawasan global dan dapat berorientasi pada bidang kesehatan Dalam mengikuti pemilihan Mbak Poltekes Kemenkes Marang tahun 2020 Tentunya saya mempunyai visi dan visi Visi saya adalah menjadi generasi unggul yang siap berkompetisi Dalam lingkup internal maupun eksternal Perwawasan global Serta dapat berorientasi pada The Great Medical World Untuk mencapai visi saya Tentunya saya mempunyai beberapa misi Yaitu Yang pertama Melaksanakan pendidikan kesehatan berbasis kompetisi secara profesional Untuk menjadi lulusan yang berakhlak mulia Serta memiliki etika dan kepribadian yang baik Yang kedua Melaksanakan dan mengembangkan penelitian terkini Terkhusus pada bidang kesehatan untuk kemaslahatan masyarakat Yang ketiga Mampu menginspirasi rekan-rekan saya Untuk mengasah dan meningkatkan potensi diri Agar siap berkompetisi secara profesional I'm Lulay Lai Zati I'm proud of being Mbak Kepidanan 2020 And I'm ready to join the election of Mas Mbak Poltekes Kemenkes Marang 2020 Thank you for watching And don't forget to give me your support Bye